Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, klik tombol loncengnya, komen, dan share Halo para kaum inisiatif, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua diberi kesehatan Nah, di vlog saya kali ini, saya akan vlog seputar ikan canak Asiatika Bagaimana sih keseruannya? Di sini saya akan kasih makan dulu ikan canaknya Apakah kira-kira ya? Gagis ya, ikan canaknya Bang Johan ini masih ukuran berapa kira-kira ya? Mungkin berapa ya, pokoknya saya akan kasih makan aja, seru nih Oke guys, kayaknya nih, ikan canaknya nih, para kaum inisiatif, dia kaget nih Soalnya saya langsung nyalain lampu, dia belum terlalu gini banget, respon banget sama ikan canaknya Tapi udah mulai mintik-mintik ya nih, mintik-mintik, mau makan deh Di sini kan canaknya ada yang ditahulung empat bigi Ini satu, ini satu, nah, juga sih ini Satu-satu kayaknya nih Iya, mungkin yang satu-satu ini jenisnya lakian Makanya Beda-beda nih yang satu-satu ini laki Yang lame nih kayaknya KWR-nya dah pokoknya Itu Kita kasih makan ya, guys ya Bikit-bikit aja lah Memang juga tempat orang Jangan banyak-banyak Ini pakan alami ya, guys ya Ikan cere ini Dapatnya dari kali depan Kayaknya selalu ini Wah, makanan itu, guys Di belas sini makanan Masih disontok Enak juga ngeliatnya Nah, ikan canak ini adalah canak bibit ya, guys ya Canak bibit yang berukuran 3-4 cm Yaitu ikan jenis canak asiatika Atau yang umum disebut dengan ikan gabus mutiara dari Cina Dari negeri Cina ya, guys Merupakan salah satu jenis ikan predator Yang banyak diminati oleh orang-orang Indonesia Biasanya sih jenis ikan gabus asal Cina ini Dikelompokkan menjadi dua Yaitu Cana asiatika white sport Dan Cana asiatika red sport Nah, seperti itu Nah, ini juga saya baca ya, guys ya Dari Google Asik Ada pun nama lain dari cana asiatika Yaitu Small snack head Atau ikan gabus yang berasal dari perairan Cina Nah, hanya itu saja sih Bagaimana sih ciri fisik cana asiatika Berbicara mengenai bentuk fisik ikan cana asiatika Saya masih belajar loh Nah, maka dari itu Saya vlog video ini Dari tempat atau farm temen saya Yaitu Johandi Yang Sudah memelihara ikan cana dari bibit Selesai dah Seperti itu ya, guys ya Oke, guys Nah, sekian video vlog dari saya Jika ada kesalahan kata Mohon maaf Jika ada kritik dan sarah Kolom ditulis aja ya Di kolom komentar Nah, dari situ Saya belajar nih Banyak Belajar banyak Beribang Johandi nih Dia lagi Nyara ikan cana Kayak seru dah Pokoknya gitu dah Nah, saya pamit undur diri Sampai jumpa Bye selamat menikmati